Halo, salam kenal dari saya, Hariadis Arpini. Pasca pensiun dari perbankan, dalam hal ini adalah bank mandiri. Kegiatan saya sehari-hari adalah sebagai senior advisor di International Chamber of Commerce Indonesia, merangkap sebagai senior facilitator di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Ekspor Indonesia atau PPI. Wajiban saya sekarang akan memberikan satu pencerahan tentang international commercial term yang kita kenal, singkatannya adalah in-quarter. Tarisi terakhir adalah in-quarter 2002. Materi pembahasan kita ini terkait dengan pengertian dan tujuan. Apa sih tujuan in-quarter itu sebenarnya? Ketentuan-ketentuan dalam in-quarter. Dan kita ada pelatihan juga. Nah, ini adalah pengertian dan tujuan. Ini adalah pengalihan ataupun penyerahan barang dari pihak seller kepada pihak buyer. Mana point of delivery-nya? Apa yang di-deliver oleh in-quarter? Yang di-deliver itu hanya tiga. Obligation, kewajiban. Risk, risiko. And cost, biaya-biaya. Nah, in-quarter ini biasanya disingkat dalam tiga huruf. Contohnya, X-Work. Ya, disingkat. EXW, EXW, Free Carrier, FCA, FOB yang sangat familiar kita free on board. Dan selanjutnya. Hanya tiga angka. Di mana in-quarter itu sendiri, creator-nya adalah International Chamber of Commerce atau ICC Pusat di Paris. Mengenai perkembangan in-quarter sudah lama sekali. Di-establish oleh ICC Pusat di Paris sejak 1936. Ini hanya mengatur tentang marine angkutan melalui laut. Kemudian di 1953, ada tambahan mengenai free on rail, free on truck di atas truck, tadi on rail di atas kereta api, dan cost delivered paid. Biaya sudah dibayar di awal. Berlanjut 1967 di revisi ya. Kemudian 1980. Ini sudah dikenal. Adanya FOB, free on board. Berlanjut revisi 90. Ada delivered at Frontier, ada delivered at Squire. Kemudian 2000 sampai 2010. Ya, ada pendatang baru delivered at Place, delivered at Terminal, delivered duty paid, dan sampelah di revisi di tahun 2020. Apa yang dirubah dari 2010 ke 2020? Ini yang akan kita lihat. Baik. Sekarang terkait dengan tujuan Inquotem itu sendiri. Ini keseragaman. Di dalam satu peraturan yang diadop oleh semua pelaku usaha terkait dengan jual beli barang. Keseragaman itu sendiri umpamanya terkait dengan pengalihan resiko. Tidak ada kesalahpahaman antar pelaku usaha. Tidak ada misinterpretation. Karena apa? Ini adalah acuan di dalam program internasional yang terkait dengan pengalihan resiko, biaya, dan tanggung jawab. Terkait dengan pengiriman barang pada pihak bayar. Prinsip dasar. Selain penyerahan barang dari pihak seller kepada pihak bayar atau pembeli, ini juga pengalihan. Pengalihan risiko, tanggung jawab. Ini yang diatur yang lebih detail dari Inquotem 2020 ini. Sekarang akan kita lihat dulu apa yang tidak diatur oleh Inquotem. Apa yang tidak diatur? Dan apa yang diatur oleh Inquotem? Ini yang harus kita perhatikan supaya tidak ada kesalahpahaman. Tidak terjadi dispute atau sengketa antara seller dan bayar. Nah, di sini ada 10 obligasi of seller dan 10 obligasi of buyer. General obligation kalau untuk ex-work di seller dan juga untuk ex-work di buyer beda dengan DDP beda dengan FOB. Jadi, 10 obligasi ini tergantung term yang dipilih. Para partisipan dan pejuang ekspor yang sangat saya hormati. Ini ketentuan-ketentuan daripada Inquotem 2020. Memang ada pengelompokan di sini. Ada yang AnyMode atau AnyMode menggunakan beberapa alat angkut. Ada yang Sea and Inland Waterway. Nah, di sini yang AnyMode mulai dari ex-work, free carrier, carrier, pay-to, carrier insurance, pay-to, delivered at place, delivered at place, unloaded, delivered duty paid. Sedangkan yang untuk pengangkutan maritim Sea and Inland Waterway ada free alongside ship, ada free on board, ada cost and freight, ada cost insurance and freight. Itu 11 term. Kita mulai dengan ex-work. Di sini ex-work, kewajiban umum dari seller ini adalah beli raw material, bahan baku, produksi barang, dia packing, dia labeling. Sesuai dengan keinginan buyer, buyer datang ke seller premisi. Seller, eh si buyer lihat. Oh, oke. Ia tanda tangan. Seller tidak ada kewajiban untuk loaded atau muat barang itu ke atas alat angkut. Ini ex-work. Term yang kedua adalah free carrier, yang kita singkat FZE. Di sini sudah ada kewajiban seller, yaitu clearance untuk ekspor. Apabila clearance untuk ekspor sudah dilakukan, yang menyewa alat angkut ini adalah buyer. Poin yang pertama, buyer datang ke seller premisi, ke gudangnya seller. Poin of delivery-nya seller wajib loading ke atas alat angkut yang dibawa, yang disewa oleh buyer. Itu dia free carrier. Poin yang kedua, umpamanya si buyer itu menyewa adalah air cargo. Seller yang bawa barang itu ke Soekarno-Hatta, ke air cargo Soekarno-Hatta. Career tanda tangan. Tapi tidak ada kewajiban seller untuk unloading dari alat angkut sampai ke tempatnya si carrier. Itu semuanya kewajiban carrier. Makanya point of delivery-nya adalah barang itu masih di atas alat angkutnya seller. Itu semuanya dilakukan oleh carrier, resiko, biaya, dan tanggung jawab langsung beralih kepada pihak. Buatnya, itu dia free carrier. Nah, sekarang maritim nih, Sea and Inland Waterway, free alongside ship. Barang itu diletakkan di samping kapal. Barang itu diletakkan di samping alat angkut. Free alongside ship. Yang kedua, kapal itu tidak merapat di dermaga. Sepanjang barang itu sudah di samping kapal, itulah point of delivery-nya. Post-release and responsibility langsung beralih kepada pihak buyer. Selanjutnya, siapa yang muat barang dari dermaga ke atas kapal? Itu adalah buyer, atas risiko buyer. Ini free alongside ship. Jadi ya, tapi di sini seller berkewajiban, masih berkewajiban untuk clearance export. Buyer clearance import. Pembeli yang kontrak, pengangkutan carrier. Free on board. Nah, sudah beda nih. Free on board. Masih maritim. Point of delivery-nya adalah barang itu on board the free sale. On board. Jelas. Bukannya on deck. Tapi sehingga dia tidak goyang atau oleng dihantam gelombang, tidak jatuh ke laut. Atau kalau barang itu dalam bentuk packing, barang itu masuk ke palkan. Itu yang namanya on board the free sale. Begitu dia on board, cost-release and responsibility beralih kepada pihak buyer. Nah, itu dia yang namanya on board tadi. Pengalihan risiko, biaya, dan tanggung jawab, on board the free sale. Tadi sudah saya kasih contoh. Kalau dia kontainer, ya penempatan kontainer. Bukannya on deck, tapi on board. Kontainer itu ada 16 baut, taruh di sana. Sehingga kalau gelombang besar, kontainer itu tidak mungkin jatuh ke laut. Kalau dia dalam bentuk packing, dia masuk ke palkan. Itu yang namanya on board. Silahkan kalau packing itu on deck. Di atas kapal itu belum beralih. Resiko itu pada pihak buyer. On board. Nah, di sini adalah pembeli. Yang nyewa alat angkut. Kemudian penjual clearance untuk ekspor. Pembeli clearance untuk import. Oke, itu mengenai free on board. F.O.B. Yang tercover di dalam Inquotem 2020. Nah, inilah summary-nya. Selanjutnya kita latihan. Kan kurang mantap kalau kita tidak latihan. Supaya kita lebih memperdalam. Nah, di sini ada pertanyaan nih. Ya. Umpamanya konsep dasar Inquotem. Mengatur tentang apa? Nah, kemudian tentunya ada juga nih latihan nomor 2. Penggunaan Inquotem dalam transaksi dagang ekspor-import bersifat mandatori harus dicantumkan dalam sales contract. Hal berikut yang tidak diatur dalam Inquotem. Kecuali. Ada kasus terkait dengan biaya-biaya apa yang dikeluarkan. Ya, dalam kasus ini ada eksporter ya. Eksporter PT. Ometrako berencana melakukan ekspor barang lift yang akan dimuat dalam 3x40 handshake container ya. Dengan nilai 200 ribu USD. Ini adalah latihan kita bersama. Ya. Anda harus menjawab sesuai dengan pertanyaan. Term mana kira-kira yang dipergunakan terkait dengan kasus ini. Itu adalah penjelasan mengenai Inquotem 2020. Kita sudah menang ada 11 term. Oke. Dan juga latihan. Bagaimana kita cara menjawab untuk memperdalam ilmu kita. Itu ya. Semoga bermanfaat. Dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Untuk memperdalam pengetahuan terkait dengan transaksi ekspor. Apakah itu metode pembayaran, resiko, trade financing termasuk Inquotem. Bisa memperdalam ilmu ini melalui balai besar. Pendidikan dan pelatihan ekspor Indonesia yang ada di Slipi Jakarta. Termasuk saya juga akan mengajar di sana insya Allah. Oke. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!